Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Ratno Alia dari PTA 2020A akan menjelaskan mengenai urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain tetapi mutlak harus dipersatukan. Pancasila ditetapkan Bapak Pendiri Bangsa sebagai dasar negara. Artinya adalah bahwa Pancasila merupakan fondasi ataupun landasan yang sifatnya kokoh dan tahan terhadap hambatan dan juga gangguan. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memiliki sejumlah fungsi antara lain sebagai pedoman atau petunjuk dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pegangan hidup, norma, dan juga pedoman dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah, sebagai petunjuk dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sebagai pemersatu keberagaman, dan juga untuk memberi arah dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu bangsa dan negara. Menurut Ernest Renan, kehendak untuk bersatu atau Le Desir de Etre Ensemble dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan atau inifrentism, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia. yang dinyatakan dalam sohka Bineka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Kemajuan teknologi yang tidak dapat dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah yang dapat memancam atau merusak suatu negara itu sendiri. Upaya untuk membumikan Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan terhadap Pancasila sudah mulai tampak sejak masa awal-awal bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tantangan terhadap eksistensi Pancasila tidak hanya bersifat internal, tetapi juga bersifat eksternal. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi krisis tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksistensi keutuhan bangsa Indonesia dan Pancasila. Sekian dari saya mengenai penjelasan dalam tema ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Wr. Wb.